Assalamualaikum Anak-anak Jadi hari ini kita akan belajar tentang Korespondensi 1-1 Nah Korespondensi 1-1 ini Mempunyai Beberapa syarat Yang pertama syaratnya adalah Anggota himpunan A Ini kalau misalkan dalam diagram panah ya Anggota himpunan A Itu sama Dengan anggota himpunan B Jadi banyaknya Anggota di dalam A Harus sama dengan banyaknya Anggota B Kalau 3 di A juga harus 3 di B Kalau 2 di A juga harus 2 di B Seperti itu Kemudian yang kedua Setiap anggota himpunan A Ini anggota A nya 1-2-3 Dengan anggota B Semuanya memiliki pasangan Dan pasangannya harus Satu Tidak boleh berjabat ke kanan Atau tidak boleh berjabat ke kiri Hanya seperti itu saja Korespondensi 1-1 Kalau misalkan kita lihat Di sini Korespondensi 1-1 Korespondensi 1-1 ini Adalah fungsi Yang memetakan Yang memetakan Anggota A dan B Dimana semua anggota A Dan semua anggota B Dapat dipasangkan Sehingga setiap anggota Memiliki pasangan Tepat 1 Oke Kita langsung masuk ke contoh ya Daripada kalian bingung Yang pertama ini Merupakan korespondensi 1-1 Ya Karena anggota A dan anggota B sama Anggotanya sama Yaitu sejumlah 3 Banyak Anggota A Ada 3 1, 2, 3 Banyak anggota B Juga 3 1, 2, 3 Selanjutnya Anggota A Punya pasangan 1 1 Punya pasangan A A punya pasangan 1 2 punya pasangan C C punya pasangan 2 3 punya pasangan B B punya pasangan 3 Ini 1-1 ya Semuanya memiliki pasangan 1 Maka merupakan korespondensi 1-1 Begitu pula juga yang ada di Ini Yang A dan B Kedua Ini anggota A 1-2 Anggota B 1-2 Kemudian pasangannya A Hanya D Pasangannya D Hanya A Saling Bertahan pada satu pasangan ini C juga Pasangannya F F C Jadi saling bertahan ya Pasangannya tidak berubah Ini namanya korespondensi 1-1 Selanjutnya kita lihat Untuk yang ini Bukan korespondensi 1-1 Meskipun anggota A dan B Sama-sama 3 Tapi Ada Anggota B yang tidak punya pasangan Ternyata Ini A Tidak punya pasangan Maka bukan korespondensi 1-1 Jelas Kemudian juga C Ternyata punya 2 pasangan Yaitu 1 dan 3 Jelas Tidak bertahan pada satu pasangan Maka Dia bukan korespondensi 1-1 Begitu pula yang ini Meskipun anggotanya sama-sama 2 Ternyata D memiliki pasangan lebih dari 1 Kemudian F malah tidak memiliki pasangan Padahal korespondensi harus memiliki pasangan 1 saja Baik anggota A maupun anggota B Sehingga Untuk gambar 2 gambar ini Di kanan ini Semuanya bukan korespondensi Sedangkan yang disini merupakan korespondensi Kita ulangi lagi Syarat korespondensi yang pertama Anggotanya Untuk himpunan A dan himpunan B sama Untuk yang kedua Anggota A harus punya pasangan Dan pasangannya 1 Anggota B juga harus memiliki pasangan Dan pasangannya 1 Tidak boleh ada yang jomblo Tidak boleh ada yang sendirian Tidak punya pasangan seperti ini Dan tidak boleh ada yang Memiliki pasangan lebih dari 1 Seperti itu Kita lanjutkan Saya yakin kalian sudah bisa menentukan Untuk nomor 1 Kita coba ke nomor 3 Nomor 3 yang A Di antara himpunan berikut Manakah yang dapat dibuat korespondensi satu-satu Ingat Untuk korespondensi Banyak anggotanya harus sama Kita lihat Di sini 3A Nama hari dalam 1 minggu Berarti kita cari dulu Nama hari dalam 1 minggu Ada Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Dan Sabtu Berarti jumlahnya ada 7 N A Atau jumlah A Sama dengan 7 Nah yang B Bilangan genap Antara 2 dan 20 Antara 2 berarti 2 tidak ikut Langsung 4 6 8 10 10 12 14 16 18 20 Tidak ikut Karena antara 1 2 3 4 1 2 3 4 Nah Ternyata Anggotanya 8 Sedangkan yang atas 7 7 dan 8 Tidak sama Maka Tidak mungkin Untuk Nama hari dalam 1 minggu Dan bilangan genap Antara 2 Sampai 10 ini Merupakan korespondensi Tidak mungkin Menjadi korespondensi Kalian bisa cari juga Untuk nomor 3 Seperti itu